Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Selasa yang ceria ini Dapurayanka membuat Tahu isi sayur sosis Sesuai request dari para subscriber Yang sudah masuk ke kita Jadi ini dia tetap kriuk banget teman-teman Versi dari Dapurayanka Dia sangat crunchy, dia sangat gurih Dan dia sangat enak sekali Untuk ide usaha ataupun untuk cimilan ada di rumah Coba ya kami review Sebentar ini kriuknya bagaimana Bismillahirrohmanirrohim Pihuk banget Burih dan juga Nikmat banget, yuk bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggal diapukan dari Dapurayanka, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapurayanka Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Di video ini, semoga bermanfaat Dan Anda sehat selalu Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku Untuk isiannya Ya, yang perlu kita persiapkan disini Saya pakai wortel Wortel ini ada 200 gram wortel Ini ada cambah teman-teman Cambahnya ini 150 gram cambah Wortelnya kita pasrah kasar seperti ini Ada daun bawang dan juga seledri 2 batang Dan ini biar varian kita berbeda Ya, untuk anak-anak juga mau oke Kita kasih ini teman-teman Sosis yang kita potong-potong Anda bisa kasih bakso Sesuai request sama teman-teman kita tadi Yang sudah request ya Saya tadi sempat lupa siapa namanya Tapi ini untuk belionya ya Ini resep ini Tahu isi sayur Campuran sosis atau bakso ya Ini untuk teman-teman semuanya Kita khususkan seperti itu Sekarang kita masuk ke dalam proses penumisan Dari semua bahan-bahan ini Teman-temanku untuk bumbu tumisan ya Untuk si tahu isi sayuran ini Nanti kita akan kasih kombinasi teman-teman Ini ada 2 siung bawang putih Ada 3 siung bawang merah Ini bisa anda blender Anda bisa hulak juga Tapi saya lebih praktis Saya ingin saya gepen aja seperti ini Nah Nah seperti ini teman-teman Langsung saya iris-iris aja Nah ini aja Saya ingin yang praktis-praktis aja teman-teman Teman-temanku ini anda siapkan minyak ya Lalu anda tumis si bawang putih Dan juga bawang merah Yang sudah kita geprek dan kita iris-iris tadi Ini harumnya wangi banget teman-teman Bau bawangnya Teman-teman Ini kalau sudah matang seperti ini Dia sudah berbau harum Pertama anda masukkan si wortel teman-teman Lubang dikasih air tanda Nanti kita tunggu wortelnya sampai keluar airnya juga teman-teman Ini kita pakai api kecil aja ya Supaya dia layu saja kok ini Sekarang anda masukkan si toge teman-teman Dan juga daun bawang Serta sosis Bebas ya Sosis atau bakso ini isiannya terserah anda Anda pakai oke Nggak pakai juga nggak masalah Sekarang anda kasih ini teman-teman Kau du bubuk secukupnya Anda kasih garamnya setengah sendok teh Anda kasih lada bubuk setengah sendok teh teman-teman Nah sudah Sekarang anda masak Sebentar saja Karena dia sayur-sayuran Dia akan cepat layu Teman-teman untuk membuat tahu isi sayur Ini saya pakai tahu teman-teman Tahunya ini Ukurannya tergantung dari anda Tapi saya pakai yang ukuran besar teman-teman Nanti bisa anda jual dengan harga 1500an ya Tapi karena Ini nanti bantet banget isinya Banyak banget Jadi bisa kita jual 1500 Tapi tergantung dari anda ya Tempat anda nanti Terus ini anda sobek-sobek teman-teman Tengahnya Nah seperti ini Ya ini anda sobek-sobek Tengahnya seperti ini teman-teman Oke Untuk bumbu-bumbunya teman-teman Ini ada 2 cm kunyit Dan juga 2 buah miri Ada 4 siung bawang merah Dan juga ada 3 siung bawang putih Semua bumbu ini akan kita blender teman-teman ya Nah seperti ini kita blender Teman-teman ku kalau sudah dingin Kita bisa masukkan isiannya ke dalam tahu ini ya Tangan kita harus pastikan bersih Cuci bersih dan juga higienis Nah ini anak-anak seneng banget teman-teman Nah ada sosisnya Nah ya Hayat isi teman-teman Oke Ini anak-anak saya ini juga Senengannya sosis ya Jadi coba kita kombinasikan Untuk ide usaha juga bagus Ya langsung aja anda masukkan semuanya teman-teman Teman-teman Dan pertama-tama yang perlu kita persiapkan Di sini adalah Saya pakai 15 sendok makan tepung terigu Dan juga ini 3 sendok makan tepung beras teman-teman Ini kalau dihitung ya Perkiraan kurang lebih 200 gram Dan ini kurang lebih 50 gram Ini anda aduk teman-teman Lalu anda masukkan bumbu yang sudah anda giling tadi Jadi bumbu tadi ini airnya pakai 50 ml air Ini saya kasih air lagi teman-teman ya Nah seperti ini Untuk penggunaan total air adalah 350 ml Sekarang anda kasih garam teman-teman Satu sendok teh garam Ini ada baking powder double acting Saya pakai 1.4 sendok teh Kita kira-kira sendiri teman-teman Nah cukup Merknya ini Marcel teman-teman Lalu anda kasih 1 saset roiko Kalau anda tidak suka kaldu bubuk Tidak usah tidak apa-apa Anda kasih gula saja sama garam Ini 3 per 4 saja teman-teman ya Karena isinya banyak Oke cukup Nah sudah seperti ini teman-teman Sekarang yang terakhir Biar tidak menyerap minyak banyak-banyak Ini saya kasih 1 sendok makan margarin Yang sudah saya lelehkan teman-teman ya Ya seperti ini Teman-teman Kalau sudah seperti ini Ini bisa anda masukkan ya Ini sudah ada isinya Anda masukkan Anda labur-laburi seperti ini teman-teman Oke Lalu siap untuk kita masuk ke dalam proses penggorengannya Teman-teman Ini sudah kita panaskan minyaknya Lalu kita goreng ya teman-teman Oke teman-teman Kalau sudah setengah matang karing seperti ini Ini bisa anda angkat Memang sengaja kita buat yang agak tebel Supaya ini nanti lebih crunchy ya Lebih tebel Gimbalannya Dan orang-orang yang makan juga lebih Terpuas ya teman-teman Nah seperti ini Teman-teman Teman-teman kalau sudah garing seperti ini Warna sudah golden brown Coba anda lihat Ini kriuk sekali teman-teman Nah ini kalau anda untuk ide usaha Di pinggir jalan Ini sangat recommended dan juga sangat menarik ya Modalnya sedikit Untungnya banyak Teman-teman ini sangat kriuk dan juga crunchy Coba saya belah jadi dua ya teman-teman Ini kriuknya seperti apa Loh kan Kriuk banget teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya